Intro Saudara pada Jumat 14 Oktober 2016 Kepala BP Batam Hatanto Reksaudi Putro menerima kunjungan kerja Menteri Pan-RB Asman Abnur dan Menteri Kenaga Kerjaan Muhammad Hanif di gedung pelayanan terpadu BP Batam dan di hari yang sama juga rombongan kementerian ini juga melakukan kunjungan kerja di balai latihan kerja BP Batam dan untuk mengetahui bagaimana informasinya berikut liputan selengkapnya Kepala Badan Pengusahaan Batam Hatanto Reksaudi Putro menerima kunjungan kerja Menteri Pan-RB Asman Abnur dan Menteri Ketanaga Kerjaan Muhammad Hanif Dakiri di gedung pelayanan terpadu satu pintu BP Batam pada Jumat 14 Oktober 2016 Dalam kunjungannya Asman Abnur meninjau secara langsung bagaimana proses pelayanan perizinan yang berada di BP Batam Ia mendorong pelayanan publik di Batam dapat menjadi rol model nasional tentunya dengan melakukan pembenahan-pembenahan pelayanan yang berbasis elektronik menghindari penghutan liar di luar prosedur dan dukungan di antara pemerintah daerah Sementara itu Hatanto Reksaudi Putro mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan yang dilakukan ke gedung pelayanan terpadu BP Batam Menurutnya, dengan hadirnya Menteri Pan-RB dan kementerian lainnya dapat dijadikan momentum semangat perubahan untuk mendukung pelayanan perizinan publik di BP Batam Di hari yang sama, rombongan kementerian juga meninjau balai latihan ketenaga kerjaan Batam Dimana dari hasil tinjauan lapangan nantinya, balai latihan tersebut akan dikelola oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan menjadi pusat pelatihan SDM terpadu Batam sehingga kualitas tenaga kerja di Batam akan semakin meningkat Saudara itu tadi informasi mengenai kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Ketenaga Kerjaan dan semoga dengan kunjungan ini dapat menjadikan momentum bagi perubahan pelayanan publik khususnya di Kota Batam Demikian Info Humas BP Batam